Berdasarkan data, terdapat ribuan anak Indonesia yang harus kehilangan orang tua mereka akibat COVID-19. Terkaitan ini, Menteri Sosial Trit Risma hari ini menyatakan pihaknya tengah menyiapkan dana sebesar 24 miliar rupiah. Dana tersebut nantinya tidak hanya diseluruhkan kepada anak yatim piatu dalam keluarga, tapi juga anak yang diasuh dalam balai rehabilitasi. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan Mensos Risma dalam keterangan tertulis pada Minggu 29 Agustus. Risma menekankan bahwa negara terus hadir untuk anak-anak yatim bagian terdampak COVID-19 atau tidak. Untuk itu pihaknya mendorong pemerintah daerah agar melakukan pendataan dan memberikannya pada Kemensos. Risma berujar dirinya berharap agar data tersebut dapat segera terkumpul pada akhir bulan Agustus, sehingga bantuan bisa langsung diserahkan. Tak hanya kepada anak yatim piatu dalam asuhan keluarga, Kemensos juga memberikan bantuan kepada anak-anak yang diasuh oleh balai rehabilitasi sosial ataupun Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA. Tak hanya bantuan dana, Kemensos juga menyiapkan balai-balai rehabilitasi sosial yang dapat menampung anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua dan tak dapat pengasuhan. Sementara itu berdasarkan data Satgas COVID-19 per 20 Juli 2021, ada sebanyak 11.045 anak yang menjadi yatim piatu, yatim atau piatu. Kondisi ini juga sudah mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Joko Widodo Joko Widodo Joko Widodo Joko Widodo